Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayyum al-Din Maiknya ketutupan Ini teknik A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladzina amanuttaqullaha haqqa duqati Wa la tamutunna illa wa'antum muslimun Jamaah yang dirahmati Allah Dimulihakan Allah Pertama sekali Sebagai hamba Allah Ya bukan terbiasa Kadang Mendapat gangguan Baik timing, waktu, perjalanan dan sebagainya Nah jadi saya memprediksi tadi bisa sampai jam 8 pas Tapi alhamdulillah juga Alhamdulillah dalam 8.30 Sesuai dengan saya sampaikan kepada Ustadz Firman 8.30 InsyaAllah Sampai di tempat Alhamdulillah lewat 3 menit di tangga tadi Saya sudah berada di 8.30 Jadi pertama sekali Hamba Allah Yang suka Mempunyai kesalahan Mohon maaf Kepada Pada jamaah Masjid Tanwir Yang dimulihakan Allah Baik bapak-bapak Ibu-ibu Muhammadiyah Aisyah Anak-anakku dari Universitas Muhammadiyah Prof. Hamka Saya sengaja mengundang Khusus Ya Mahasiswa Fisip Pusat semester 3 Yang masuk dengan saya Untuk menghadiri Pengajian rutin Pimpinan pusat Muhammadiyah Di Masjid At-Tanwir Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Tetap Memelihara kita Menjaga kita Dan memberi Kesehatan kepada kita Memberikan Pikiran-pikiran yang Sehat Dan produktif Kepada kita Sehingga Kajian atau Pengajian Pagi hari ini Tanggal 28 Januari 2024 Dapat berjalan dengan Baik dan Bermanfaat Untuk kita Sekalian Bapak-Ibu dan Saudara Sekalian Memang Menjadi Masalah Kemarin Kami Tempat kita Tempat kita Tempat kita ini Pusat kota Ibu kota yang Penuh dengan Dinamika Ya Dinamika Lebih menonjol Dinamikanya Daripada Budayanya Kenapa Jamahnya Tinggal jauh Di Kampung-kampung Di desa-desa Kecil Ada Ustad Buya Setriawan Ini Yang Senior Saya Di sini Jadi senior Saya Walaupun umurnya Masih Lebih tua Saya Tapi beliau Sangat senior Itu Ustad Buya Setriawan Tanjung Setriawan Tanjung Ya Ustad Ya Ketua KMM Ketua Kop Mubalik Muhammad DKI Beliau Itu Pejuang Saya Bersama Dengan Beliau Itu Saya Apa namanya Saya mendapat Manfaat yang Besar Karena Dengan Apa namanya Dengan Tuntunan Beliau Saya Kesana Kemari Bisa Saya Datang Bapak Ibu Sudah Sekalian Mengingat Waktu Saya Mengarah Kepada Topik Kita Saja Beberapa Bulan Ini Menjelang 14 Februari 2021 Kita Selalu Dihadapkan Ditayangkan Dihadapkan Dengan Masalah Masalah Kepemimpinan Kepemimpinan Terutama Kepemimpinan Negara Kepemimpinan Negara Republik Indonesia Tapi Saya tidak Bicara Persoalian Teman Kita Selama ini Dihadapkan Kita Ini Siapa Kita Umat Islam Kalau Non Muslim Saya Lihat Santai Santai Biasa Biasa Kalau Umat Islam Dihadapkan Bermacam Macam Pemikiran Pandangan Definisi Definisi Tentang Bagaimana Pemimpin Kita Pemimpin Bangsa Kita Ini Nah Sebagai seorang Muslim Apalagi warga Muhammadiyah Kita Sudah Punya Patokan Sudah Punya Dasar Sudah Punya Pijakan Artinya Enggak Susah Enggak Gampang Kita Dipengaruhi Ajak Sana Ajak Sini Itu Bagi Kita Yang Konsisten Konsisten Bagaimana Ya Konsisten Dengan Islam Itu Maksud saya Tadi Sudah Saya Awali Juga Dengan Firman Allah Surah Limran Ya Yallazina Aman Uttakullaha Hakkatu Khawati Wala Tamutunna Illa Wa'antum Muslim Ini Ayat ini Selalu Diwasiarkan Dibacakan Oleh Khatib Di Setiap Jum'atan Malah Setiap Kali Untuk Bercerama Kenapa Itu Yang Menjadi Motivasi Utama Karena Memang Kita Orang Beriman Kita Disuruh Lebih Bertakwa Lagi Banyak Orang Yang Mengatakan Beriman Anah Minal Mu'minin Kalu Amanna Saya Orang Mu'min Ternyata Bukan Semua Orang Mengaku Mu'min Sudah Takwa Sama 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 Dengan Kalau Kita Baca Surah Al-Baqarah Bila 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 Ajak Untuk Beriman Mereka Berkata Kau Bagaimana Saya Kami Beriman Tapi Kau Sudah Jumpa Dengan Teman-temannya Yang Yang Berbeda Dengan Keimanannya Kembali Ke teman-tempat Teman Artinya Apa Dia sudah Tidak Beriman Lagi Mereka Sudah Beriman Mereka Beriman Mereka Selalu Mempermain Mainkan Allah Dan Orang-orang Beriman Tapi Kata Allah Pada Sebenarnya Mereka Tidak Mampu Mempermainkan Allah Dan Orang-orang Beriman Padahal Dia Sendiri Yang Memperolok-olok Kandirnya Sendiri Nah Sebagai Orang Beriman Kita Selalu Diajarkan Allah Tingkatkan Iman Dan Tingkatkan Takwamu Nah Itu Itu harus Setiap saat Setiap detik Jadi para khatih Para da'i Para ustaz Selalu Mengingatkan Di awal Khutbahnya Di awal Penceramahnya Dia Itu Yang Kenapa Memang Kita Selalu Mudah Dirayu Oleh Syaitan Di dunia Ini Ada Dua Kelompok Kelompok Hezbollah Dan Hezbo Syaitan Kelompok Yang Beriman Kepada Allah Dan Kelompok Hezbollah Keren Kalau Orang Beriman Itu Dikatakan Hezbollah Tentara Allah Penolong Allah Artinya Bukan Allah Ini Pengikut Allah Itu Maksudnya Hezbollah Tentara Allah Yang Sudah Dijanjikan Allah Nanti Pasti Mendapatkan Kebahagiaan Ada Hezbo Syaitan Lawan Yaitu Kelompok Mereka Mereka Yang Mengikut Syaitan Syaitan Itu Bukan Cenderung Memang Memiliki Watak Menimbulkan Kekacauan Menimbulkan Kerusakan Menghasil Mengadu Domba Memberikan Mengajak Manusia Agar Lupa Kepada Allah Menjauhi Orang Beriman Menjauhi Kebaikan Lebih Senang Dia Menciptakan Suasana Keburukan Karena Manusia Rentan Mudah Terpengaruh Kepada Hezbo Syaitan Kepada Keburukan Maka Allah Memimpin Kita Memimpin Kita Tanpa Bimbingan Pimpinan Allah Kita Ini Mudah Masuk Ke Lembah Syaitan Lembah Keburukan Lembah Kehancuran Ibu Kadang-kadang Di rumah Tangga Kita Sudah Mengaku Orang Muslim Malam Kita Keluarga Besar Muhammadiyah Biasa Kadang-kadang Mudah Terpancing Kita Di rumah Tangga Kita Padahal Kita Sudah Perikrar Menjadi Anggota Muhammadiyah Menjadi Anggota Aisyah Menjadi Pemuda Muhammadiyah Menjadi Nasihatul Aisyah Menjadi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Menjadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah Menjadi Mahasiswa Muhammadiyah Kita Sudah Diberi Tuntunan Yang Luar Biasa Kembali Kepada Al-Quran Wa-Sunnah Kenapa Kita Mencintai Islam Kita Mencintai Allah Kita Mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Apa Buktinya Kita Mencintai Nabi Allah Mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Ya Itu Mengikut Mengikuti Apa Kata Nabi Apa Yang Telah Disampaikan Pada Nabi Apa Yang Dilarang Nabi Kita Tinggalkan Apa Yang Dituntunkan Nabi Kita Laksanakan Di awal Tadi Saya Baca Satu Hadis Nabi Ini Nabi Mengatakan Undang Undang Kalimah Yang Paling Benar Jadi Jangan Lagi Cari Yang Sudah Ada Paling Benar Jangan Cari Benar Yang Paling Benar As Dak As Dak As Dak Benar Asal Katanya Sadaqah Sidiq Asdaqah Berarti Tidak Ada Petunjuk Kata Kalimat Yang Paling Bagus Kecuali Kalimat Allah Subhanahu Atta'ala Kitabullah Faina Asdaqal Hadis Kitabullah Yang Kita Yakini Kitabullah Sesuai Dengan Tentunan Islam Al-Quran Kalau Dalam Surat Al-Baqarah Ayat Kedua Setelah Alif Al-Amin Zalikal Kitab Bula Raib Fihi Hudal Lil Mutaqib Ya Hudal Lil Mutaqib Ya Alif Al-Amin Zalikal Kitab Di situ Kelibatnya Kitab Ya kan Kitab Ya Kitab Al-Quran Dalam Al-Quran Dijelaskan Bahwa Kitab-kitab Allah Yang Ditorang Para Nabi Selain Mushaq Ada Ada Apa namanya Taurat Zabur Zabur Taurat Injil Dan Quran Zabur Kepada Nabi Daud Taurat Kepada Nabi Musa Injil Kepada Nabi Aisa Nah Yang terakhir Adalah Al-Quran Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Nabi Yang terakhir Pula Nabi Membawa Amanah Yang Sempurna Memang Awal Nabi Yang Pertama Sampai Nabi Yang 24 Atau Rasul Yang 24 Dalam Al-Quran Isa Al-Quran Itu Membawa Wahyu Allah Tapi Wahyu Allah Kepada Mereka Belum Lengkap Belum Sempurna Ibarat Ibarat Baju Kita Gunting Buku Jahit Semua Sudah siap Tetapi Tinggal Lehernya Kerahnya Gak Bisa Dipakai Artinya Bukan Gak Bisa Dipakai Tapi Belum Belum Elok Belum Cantik Belum Indah Kan gitu Belum Sempurna Belum Cukup Wahyu Allah Sampai Kepada Nabi Muhammad Nabi yang terakhir Membawa Amal Allah Yang Begitu Lengkap Al-Quran Sedangkan Sebelum Al-Quran Kepada Nabi-Nabi Yang lain Itu Hanya Ditujukan Diturun Kepada Likau Mihi Kepada Kelompoknya Masing-masing Pada Kaumnya Masing-masing Belum Lil'alamin Kayak gitu Ya Sebagai orang Beriman Kita yakin Benar Apa yang Kita baca Jangan Ragu-ragu Lagi Kalau Kita Sudah Muslim Jangan Ragu Kepada Islam Kepada Al-Quran Sudah Tuntunan Al-Quran Pun Masih Cari Tuntunan Yang Lain Lagi Waktu itu Kita Diajakin Kenapa Karena Kita Mudah Terpengaruhi Jadi Jangan Cari Tuntunan Yang Lain Kecuali Tuntunan Allah Subhanahu Ini Yang Penting Dalam Nggak Nggak usah Semua Yang kita Pahami Kita Hapal Tapi Kita Yakin Apa Dalam Al-Quran Itu adalah Kalimah Allah Yang Paling Benar Jangan Yang Yang Lain Kalaupun Yang Lain Itu Apa Namanya Memenuhi Selera Kita Ya Ya Tetapi Al-Quran Ada Yang Merasa Kita Tidak Memeluhi Selera Kita Itu Karena Otak Kita Pikiran Kita Saja Itu Yang Membuat Kita Berpedapat Seperti Itu Ini Penting Dalam Seorang Muslim Hak Al-Quran 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 Tak Walatik Dengan Sebenar Ketika Kita Lupa Lalu Teringat Cepat Zikir Kepat 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 Ya Allah Hamba Lupa Terprosok Ke Jalan Yang Tidak Benar Ya Allah Segeralah Tubuh Tawbat Nasuhah Nah Di Indonesia Kita Sudah Berada Di Muhammadiyah Muhammadiyah Ini Punya Konsep Ya Mena Pengikutnya Pengumat Islam Menjadi Manusia Muslim Yang Benar Dengan Sumber Al-Quran Dan As-Sunnah Yang Penting Jangan Lagi Cari-Cari Yang Lain Karena Al-Quran Sudah Sempurna Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum Wa Atmam Tu Alaikum Ni'mati Waraditu Lakubul Islam Dinah Surah Al-Ma'idah Ayat Ayat Tiga Mungkin Ayat Tiga Iya Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum Wasmamtu Alaikum Ni'mati Waraditu Lakum Ul-Islam Madinah Ha Itu Ya Perlu Juga Kita Membaca Quran Itu Dengan Ratiril Quran Ya Gitu kan Membaca Quran Dengan Suara Yang Indah Itu Kalimat Allah Itu Indah Semua Membawa Kira-kira Kita Kebaikan Membawa Kita Dalam Suasana Indah Gembira Makanya Membaca Quran Itu Jangan Rendah Atau Asal 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 Makanya Ikrah Ikrah Itu Seki Kalimat Seki Huruf Jadi Orang Mamadiyah Jangan Alergi Dengan Quran Bacaan Quran Yang Indah Terutama Anak-anak Kalau kita Sudah Tua-tua Ini Gak Bisa Ini Kewajipan Kita Mendidik Membidak Anak-anak Kita Remaja Dengan Membaca Al-Quran Dengan Indah Supaya Tertarik Kalau Membaca Al-Quran Seperti Membaca Koran Ya Gak Tertarik Ya Gak Tertarik Dulu Saya Menjadi Anggota Muhammadiyah Ini Sejak Tahun 70 Sejak Tahun 74 Empat Saya Sudah Jadi Anggota Muhammadiyah 74 Ada Belum Lahir Saya Sudah 69 Menjelang 70 Di Sekarang Di Waktu SD Saya Masih Kelas 5 6 Saya Sudah Bisa Baca Quran Bagus Sudah Masuk Arena Musa Begitu Saya Diajak Dulu Dilatih oleh Guru-guru Saya Supaya Supaya Mencintai Al-Quran Umar Kelas 5 SD Kelas 6 Sampai Mahasiswa Menjadi Ketua IPM Saya Tahun 74 Ikatan Belajar Muhammadiyah Padang Panjang Itu Dimana Sekolah Muhammadiyah Didirikan Oleh Bu Ya Hamka Jadi Kalau Mau Kenal Bu Ya Jangan Filmnya Ada Perang Panjang Ada Perang Panjang Itu Namanya Kauman Ya Tidak Jogja Kauman Itu Ada Di Sumatera Barat Kauman Sekolah Muhammadiyah Yang tertua Juga Di situ Di Muhammadiyah Setelah Mualimin Jogja Setelah Itu Yang tertua Di Sumatera Atau Di Indonesia Itu Sekolah Muhammadiyah Padang Panjang Tahun 70 Saya Ke Padang Panjang Sekolah Mulai Dari Tawalib Dua Tahun Tawalib Sebelum Tawalib Itu Tempat Sekolah Nabi Hamka Maksudnya Beliau Sekolah Di situ Dulu Di Tawalib Bapak Al-Mahruf Bapaknya Orang tuanya Yang Mendirian Kemudian Setelah Dibuasa Beliau Mendirikan Sekolah Muhammadiyah Di Padang Panjang Tahun 55 Atau 54 Tepatnya Saya Tidak Tahu Di sekitar Itu Dalam Sejarah Pendidikan Muhammadiyah Sekolah Muhammadiyah Yang tertua Di Indonesia Adalah Muhammadiyah Kauman Padang Panjang Nah Dua Tahun Saya Selesai Tahun 75 Kembali Saya Ke Medan Seperti Sejarah Buyamka Saya Kemedan Saya Orang Minang Paryaman Ulakat Itu Lebih Apa lagi Kalau orang tahu Ulakat Ulakat Itu Tempat Umat Islam Yang Kolot Kata Orang Muhammadiyah Kata Orang Muhammadiyah Itu Tempat Orang Islam Yang Kolot Terikat Tapi Jangan 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 Salah Seh Burhanuddin Itu Diakui Oleh Buyamka Sebagai Pendiri Pembawa Islam Di Indonesia Yang Pertama Dalam Sejarah Beliau Pendiri Dan Pembawa Islam Ke Indonesia Yang Pertama Termasuk Seh Burhanuddin Diulakan Kalau Buyamka Dia akan Meninjau Sani Sampai Sekarang Memang Diulakan Ada Haul Buya 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 Setiap Udah Pernah Ke Kampung Saya Sudah Kan Yang Lebih Unik Lagi Di Bulan Sapa Pai Tabu Itu Di Kota Priyaman Itu Kalau Tabu Itu Siah Siah Ayak Hussein Hasan Danda Dosen Kalau Di Ulaan Pusat Datangnya Islam Oh Parabek Bukit Tinggi Itu Pak Ayak Ini Tokoh Tokoh Ulama Tokoh Tokoh Yang Kenal Pusat Islam Di Indonesia Terutama Sopetara Barat Seminggu Selama Satu Minggu Pasar Ulaan Seperti Pasar Malam Maksudnya Pasar Malam Itu Banyak Akibat Banyaknya Masyarakat Dari Berbagai Luar Kota Datang Untuk Haul Untuk Berzikir Untuk Bertahlil Untuk Bertasbih Untuk Salat Salat Ampe Puluh Namanya Ya kan Ada Setiap Desa Setiap Kampung Ada Masjid Masjid Disitu Surau Mereka Duduk Disana Selama Satu Minggu Sampai 15 Hari Berkumpul Untuk Berzikir Solat 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 Wajib Itu Namanya Khaul Seh Burhanudin Khaul Seh Burhanudin Namanya Nah Islam Memang Ke Indonesia Itu Dibawa Dengan Masuk Mulai Dari Budaya Kalau Di Jawa Ini Apa Namanya Apa Itu Sembilan Wali Sembilan Wali Wali Songo Songo Sembilan Bu Kata Orang Awas Sembilan Kata Orang Jawa Songo Nah Ya Ya Memang Begitu Di Sumatera Gitu Juga Lewat Budaya Dulu Masuk Islam Tidak Bisa Kita Masuk Dengan Keras Keras Dan Tegas Tegas Saja Enggak Kalau Ada Orang Pemanya Bakar Kemenyaan Ingin Berdoa Sokatanya Ya Datangin Dulu Kalau Kita Ingin Memasuk Membawa Islam Yang Sebenarnya Artinya Yang Membawa Islam Jauh Dan Terlepas Dari Kurafat Bida'ah TBC Tahayul Bida'ah Dan Kurafat Kalau Sudah Bergaul Kita Bergaul Baru Kita Masuk Maka Pelan-pelan Muhammadiyah Sampai Sekarang Itu Kita Juga Keras-keras Sampai Sekarang Indonesia Ini Kita Sudah Muhammadiyah Mengajarkan Islam Yang Benar Sudah Satu Abad Kita Sudah Masuk Abad Kedua Ya Kan Tapi Indonesia Ini Masih Masih Banyak Yang Melakukan Tayul Kurapat Bida'ah Ibu ya Masih Padahal Kita Sudah Dianggap Negara-negara Yang Mau Maju Belum Maju Tapi Mau Maju Kalau Istilahnya Negara-negara Sedang Negara Yang Terbelakang Ya kan Sedang Berkembang Negara-negara Berkembang Yang Dikembangkan Baru Gedung-gedungnya Yang indah-indah Ya Tinggi-tinggi Tapi Cara Berpikirnya Belum Maju Bangsanya Belum Maju Makanya Muhammadiyah Mendirikan Perguruan Tinggi Banyak Supaya Bangsa Indonesia Ini Cepat Maju Kan Gitu Jadi Muhammadiyah Baru Sepuluh Tahun Terakhirlah Baru Pendidikan Tingginya Banyak Di Berbagai Provinsi Saya Muhammadiyah Setelah 76 Bu 76 76 76 76 76 76 Amul Menjadi guru SD Muhammadiyah 10 tahun menjadi guru SD Muhammadiyah Dulu gaji yang bawah SD Muhammadiyah itu 5 ribu 5 ribu rupiah Begitu kita memang Di Muhammadiyah ini nama kita Perjuang Terus menerus Alhamdulillah Ya Muhammadiyah itu terasa Kalau kita rasakan Kalau kita rasakan Tidak terasa dia Muhammadiyah itu baru terasa Nekmatnya Ya bermuhammadiyah Kalau kita rasakan Kita niat mati Tapi kalau kita menjadi Anggota Muhammadiyah Sekedar tercantum saja Tidak kita niat mati Tidak kita rasakan Tidak terasa Tidak terasa kita itu Muhammadiyah Tidak terasa kita itu Aisyah Tidak terasa kita itu Pemuda Muhammadiyah Sekarang banyak Enggota muda Muhammadiyah Tapi ya nama Kenapa saya katakan nama Tidak menjalankan prinsip Prinsip Muhammadiyah Lebih banyak gitu Dan semua aspek Termasuk akidah Ibadah Akhlak Mu'amalah Mu'amalah itu Muhammadiyah Tidak ada masalah Di situ politik juga Muhammadiyah itu Ya ya Dari yang saya cek Kata Muhammadiyah Katanya seluruh Indonesia ini Lebih cenderung kepada Kelompok-kelompok yang suka Bida'ah Kurapat TBC Nah itu tantangan Bagi kita Sebagai pimpinan Muhammadiyah Sebagai orang Muhammadiyah Tantangan itu Tantangan itu apa? Ya bagaimana Kita Menjadikan Generasi muda Muhammadiyah itu Benar-benar Mengikuti Al-Quran Dan semua Seperti yang diajarkan Oleh K.H. Ahmad Dahlan Itu tugas Buya itu Sebagai ketua Mubalih itu Ambo nak buah Buya itu Soalnya Enggotanya Ambo menyampaikan Sajanya Buya Iya kan? Jadi kami Kau menyampaikan Saja Bu Mubalih Menyampaikannya Pokoknya Kalo disuruh Kami pergi Kami Kalo dipanggil Kami datang Kami suruh Berhenti Berhenti kami Tapi Tidak mungkin Pimpinan Muhammadiyah Memberhentikan Mau balik Jangan Bertabli Tidak ada itu Tidak ada itu kan Tidak ada Tidak ada Tidak ada itu Semua Mubalih Mubalih Ya kan? Hanya dua Istilahnya Tidak ada Mubalih Dan Mubalih Mubalih Laki-laki Dan Mubalih Perempuan Baik yang muda Yang sedang Yang tua Yang sangat tua Kalau laki-laki Mubalih Ada Makanya ada Majlis Tabli Jadi Di kota besar ini Seperti Menteng Raya ini Kami Di pimpinan pusat Kemarin Bagaimana caranya Masjid kita ini Ramai Diikuti oleh Warga Umat Islam Di sekitarnya Kan gitu Tapi sebetulnya Ibu-ibu ini Jauh-jauh Ada cabang Dan ranting Saya share itu Maksiswa saya itu Dari Celeduk Datang Celeduk Dari Bekasi Bayang Jauh itu kan Depok Tangerang Pangsel Itu pun Karena di Iming Kalau kamu datang Nilainya bagus Yang namanya Anak muda Pikirannya Ada makan Dia tanya Ada snack Ada Tenang aja Ada snack Jangan Jangan Nggak ada Nanti Gue bilang ada Kita tahu Nggak ada Jangankan snack Ini lemon Insya Allah Bagus Itu pun Kedatangannya Tidak Tertarik Bayangkan Kalau kita yang tua-tua Tentu kita berpikir Kita ingin Meng Bagaimana Menisyarkan Da'wah Islam Lewat Masjid At-Tanwir Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jadi Judul kita ini Yang kita bahas ini Sebenarnya Bukan sesuatu yang Baru Bukan baru Yang sedang Sibuk orang Memikirkannya Membahasnya Kita mau pilih Yang mana ini Mau pilih nomor satu Mau pilih nomor dua Atau pilih nomor tiga Kan gitu Oh iya Saya enggak Bukan saya Ibu-ibu bilang satu Ibu Satu atau dua tiga Hah Oh satu Tujuh tangan dulu Kalau Memang satu Kalau apa-apa Kau satu Atau dua tiga Cie Sebab kau jadi presiden Tujuhnya satu Tujuhnya satu Enggak jadi dua Enggak ada dua Enggak ada tiganya Mau jadi presiden Hanya satu Mana ada presiden dua Enggak ada apa lagi Tiga Nah begitu Jadi Kita yang Yang ingin 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 pemimpin Apa gunanya Pemimpin Sampai-sampai dalam Al-Quran Ya Dituntun Kada Allah Agar Jangan Kamu pilih Pemimpinmu Katanya Mindunil Muminin Nah begitu Dari selain orang Mumin Itu Al-Quran Jangan kamu Angkat Jangan kamu Jadikan Menjadi Pemimpin Orang-orang Selain orang Mumin Mindunil Muminin Itu Betapa Pentingnya Jadi Jangan Anggap Masalah Sepele Kita Memerlukan Pemimpin Dan pemimpin Yang bagaimana Yang mesti Kita angkat Jadi pemimpin Apa pemimpin Yang akan Menjerumuskan Kita ke neraka Atau Yang membawa Kita ke surga Angkat dua Saga Ke surga Atau Karena Raka Kalau Tiga Pemimpinnya Ya Enggak tahu Yang satu lagi Mau bawa kepada itu Kan gitu Tapi Itu pilihan Namanya Kan gitu Al-Quran juga Begitu Menyampai Ada yang hak Ada yang batil Ada yang benar Ada yang Rusak Ada yang tak Benar Pilih mana Mau cari yang Hak Atau cari yang Batil Kan gitu Nah Jadi Kalau Apa namanya Kajian Kita ini Soal kepimpinnya Masalahnya Masalah yang sudah Biasa kita Pasti Bapak-bapak Ibu-ibu Sudah tahu Semua Nah Sebagai dasar Pembicaraan kita Kita Bacakan Firman Allah Surah Al-Baqarah 30 Nah Ini sebut Sudah menjadi Bacaan Biasa Al-Baqarah 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 Misu Al-Baqarah Amo menggelar suara Amo itu Supaya Ada beda-beda Sikit Ya kan Boleh ya Boleh juga Menyampaikan Dengan lagu Seperti itu Nanti jangan dikatakan orang marah Muhammad Ini gak pandai berlagu Saya orang Muhammadiyah Pandai saya membaca Quran Dengan kiraah yang bagus Jadi ibu-ibu juga begitu Jangan alergi Belajar membaca Quran Makanya kadang-kadang Ibu-ibu ini kan juga Apa namanya Jadi Tidak semangat Kalau dia hanya mendengar Bacaan ustadznya Bacaan ustadznya Baca Qurannya Kata aja Ingat ketika Allah Berkata kepada malaikat Hei malaikat Aku akan jadikan di muka bumi ini Nah di muka bumi ini Di muka bumi ya Fil'at Khalifah Pemimpin Pemimpin Atau Khalifah Pemimpin itu Pemimpin itu Bahasa Indonesia Kalau bahasa Inggrisnya Leader Ya kan Dan Kalau pemimpin dalam bahasa Arab Banyak Ada Sultan Ada Malik Ya kan Ada macam-macam Banyak Kata Allah Khalifah Khalifah ini Sebenarnya Mereka yang siap Menggantikan Memimpin Memimpinkan Menuntunkan Jadi pemimpin itu Tidak hanya Bersuara keras Haja Ya kan Tidak Pemimpin itu Harus bisa Membawa Memimpin Umat dan rakyatnya Ke jalan yang lurus Bagaimana mendapatkan Kebaikan Mendapatkan Kemaslahatan Tidak perintah saja Kalu Atta ja'alu Fihah Kata Malaikat Ya Allah Engkau akan menjadikan Orang Mai Yang manti Orang Yang Akan berbuat Kerusakan Dan akan Melakukan Pertumpahan darah Yang suka Bermuswah Kelompok orang Yang suka Membunuh orang Taudaranya Itu Kelompok Syaitan Tapi sudah Digambarkan Malaikat Dulu Ditanyakan Allah Ya Allah Kan kami Ini kan suka Bertasbih Mensucikan Ya Allah Dan memuji Ya Allah Dan Mentakdiskan Kamu itu Tidak tahu Kata Allah Apa yang Aku lebih tahu Dari apa yang Kamu tidak Tahu Mala Ta'lamun Artinya Allah menjadikan Manusia Menjadi Khalifah Di muka Bumi Ini Karena Allah Lebih tahu Manfaat Apa yang akan Dilakukan Manusia Di muka Bumi Ini Artinya Apa Walaupun Tantangan Berbuat Kerusakan Tantangan Berbuat Bermusuhan Itu Akan Muncul Di muka Bumi Nanti Nah itulah Pentingnya Manusia Diturunkan Agar bagaimana Menciptakan Suasana Damai Tidak Bertumpah Darah Karena Allah Aku akan Berikan Tuntunannya Nanti Apa Tuntunannya Al-Quran Selama Orang Menikuti Tuntunan Al-Quran Tidak Akan Muncul Sifat Buruk Itu Banyak Tapi Kalau sudah Jauh Dari Al-Quran Jauh Dari Allah Nah Itu Muncul Sifat Sifat Syetan Sifat Sifat Yang Akan Merusak Dunia Ini Ya Dunia Ini Termasuk Manusia Yang Mengasuk Mengadu Domba Manusia Menghancur Merusak Tantangan Kehidupan Dunia Nah Itu Pentingnya Pemimpin Menurut Allah Agar Pemimpin ini Pemimpin yang berdasarkan Tuntunanku ini Akan Tidak Menciptakan Suasana Permusuhan Tidak Menupakan Darah Tidak Melakukan Kepengerusakan Di Muka Bumi Nah Oleh Karena Itu Bagaimana Supaya Manusia Yang Akan Dipilih Jadi Pemimpin Itu Bisa Menciptakan Suasana Kebaikan Menjauhi Kerusakan Enggak Enggak Susah-susah Tidak terlalu Banyak Tuntunaya Ati Allah Wa Ati Rasul Itu saja Itu yang penting Taanlah Kepada Allah Dan taan Kepada Rasul Kalau sudah Taat Kita Kepada Allah Dan Rasul Aman Itu Tapi kan Kebanyakan Manusia Tidak Taat Kepada Allah Dan Rasul Kebanyakan Kan Gitu Hanya Sedikit Yang Mensyukur Ini Allah Orang 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 Mereka Yang Taat Kepada Allah Dan Taat Kepada Rasul Wa 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 Ulil Amri Mingkum Dan ta'lah Kepada Kepada Pemimpin Diantara Yang Kamu Angkat Kamu Yang Tunjuk Kamu Angkat Yang Tunjuk Berdasarkan Putunjuk Allah Dan Rasul Bukan Berdasarkan Putunjuk Setan Kalau Sudah Kamu Putuskan Kamu Sudah Berpendapat Kalau Kamu Bertentangan Diantara Kamu Jika Kamu Berbeda Pendapat Namanya Manusia Berbeda Pendapat Tapi Kalau Perbedaan Itu Menimbulkan Kericuan Menimbulkan Permusuhan Debat Yang Akan Menimbulkan Kekacauan Kita Dituntut Untuk Berpikir Benar Ya kan Kembali Kepada Yang Benar Farud Ilallah Jangan Dapaturikan Nafsu Setannya Banyak Kita Bertentangan Soal Apa Mampaknya Memilih Sepolan Apa Mampaknya Memilih Sepolan Apa Mampaknya Kepada Memilih Kan Itu Kalau Dipeterukan Kemohonan Masih Berbeda Beda Pasti Bertentangan Terus Ya biar Saya dapat Duit Biar saya Dapat Jabatan Saya dapat Apa Namanya Bekerja Dengan Baik Saya Kaya Bisa Oh Kaya Yang Tak Perlu Allah Yang Maha Kaya Allah Yang Beri Kekayaan Kita Bilangan Itu Tidak Ini yang Bisa Memberi Kekayaan Sama Saya Karena Saya Dikasih Jabatan Yang Bagus Kalau Masih Bertentangan Tidak Bertemu Menjadi Orang Mumin Farud Kembali Saja Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Artinya Kembali Kepada Al-Quran Dan Sunnah Rasulullah Sallam Jika Kamu Beriman Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Itu yang terbaik Kalau kita Mau cari yang terbaik Tentu kita ingin Cari yang terbaik Mana mungkin Kita Yang Setia Ikut Mengaji Terus Menerus Mencari Kebenaran Ingin Mendapatkan Apa namanya Kerusakan Kita Tidak ingin Hancur Kita ingin Tenang Kita ingin Bahagia Makanya Allah Turunkan Rasulullah Sallallahu Sallam Nabi Muhammad Membawa Basira Wa nazira Wa da'ian Ilallahi Beznihi Wasirajam Munera Diteranginya Kita Ketika Kita Memperoleh Jalan yang Gelap Ditunjukinya Kita Supaya Apa Supaya Kita Mencapai Tujuan Dengan Baik Selamat Bahagia Fitunia Walakhirah Kau Mesir Para jamaah Yang Berbahagia Banyak Ayat 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 Allah Yang Menyuruh Kita Memilih Pemimpin Menceritakan Tentang Pemimpin Nah Pemimpin Bagaimana Yang Bersifat Bagaimana Nah Ini penting Manusia Ini Dari segi Jasad Sama Ada Kepala Ada Tangan Ada Kaki Ada Hati Ada Semua Ada Tapi Karena Memperoleh Ya Berbagai Macam Jalan Maka Bermacam Macam Pukulah Pendangan Dan Pemikirannya Hatinya Kata Allah Cari Pemimpin Yang Memiliki Sifat Kasih Sayang Berlemah Lembut Kepada Mereka Pemimpin Yang Berlemah Lembut Kepada Rakyat Gak Kasar Gak Membunuh Ya kan Ini Kadang-kadang Itu Israel Membunuh Kerjanya Terhadap Masyarakat Palestina Ya kan Itu Antara Lain Mungkin Bisa Saja Di Negara Kita Pun Ada Pembunuhan Seperti Itu Ya Nah Kita Jangan Cari Pemimpin Yang Suka Membunuh Orang Kan Gitu Kan Nauzu Nauzu Bileh Binsali Kan Gitu Jangan Cari Jangan Pilih Mereka Mereka Yang Suka Membunuh Orang Tidak Membunuh Kadang-kadang Jangan Diatikan Membunuh Fisik Kadang Membunuh Karir Membunuh Karakter Kan Gitu Kan Membunuh Sumber Ekonomi Orang Tidak Dapat Karajawa Membunuh Menghambat Membunuh Juga Namanya Ya Pokoknya Sifatnya Yang menghancurkan Merusak Kita Jangan Pilih Itu aja Ciri-ciri Pemimpin Yang perlu Wajib Kita Pilih Karena Memang Kita penting Memerlukan Pemimpin Yang begitu Yang Suka Bisa Diajak Berdialog Berdiskusi Bertukar Pikiran Jangan Diajak Musawarah Lari Enggak Enggak Mau Berhadapan Bertukar Pikiran Mencari-cari Yang Benar Mengasah Nah Itu ya Nah Ini hadis Nabi Beberapa Nabi Menonton Kita Kalian Semua Adalah Pemimpin Kullukum Ra'in Wa Kullukum Mas'ulun An Ra'iyati Dan Pemimpin Itu akan bertanggung jawab Terhadap Rakyatnya Ya artinya apa Cari Pemimpin Yang Sudah ada Trade record lah Kata orang Kata orang Trade record Ada Jejaknya Jadi Kalau Di hadapan Kita ini Ada Tiga tokoh Calon Pemimpin Ada yang Belum jadi Presiden Semuanya Belum jadi Presiden Belum ada Ketiga-tiganya Belum Nomor satu Nomor dua Nomor tiga Belum jadi Presiden Tapi Yang satu Sudah Pernah jadi Gubernur Gubernur KI Yang satu Wali kota Gubernur Jawa Tengah Yang satu lagi Tentara Mantan Tentara Menhankam Ya kan Menteri pertahanan Ya Menhan Nah Yang jelas Trade record Yang bisa Mesejahterakan Rakyat Yang Pernah merasakan Rakyat Maksudnya Rakyat Pernah merasakan Kebaikannya Keuntungannya Semuanya Baik Semuanya Enggak ada Enggak baik Baik semua Ketiga-tiganya Baik Tapi orang Jakarta Pasti Merasakan Itu kan Kita orang Jakarta Orang Jakarta Bapak sebagai Warga Jakarta Yang pernah Merasakan Kepemimpinan Satu orang Gubernur Mana Yang bagus Mana yang tidak Bagus Mana yang Terasa nyaman Mana yang tidak Nyaman Jadi sebagai Orang cerdas Orang Muhammad Orang Asia Keluarga besar Muhammad itu Harus cerdas Pandai memilih Pandai menyisikan Mana Entah Mana yang beras Nah gitu Nah gitu ya Mana yang emas Mana yang Tidak emas Nah itu Itu penting Karena kita ingin Bahagia Ingin selamat Sejak manusia Didirikan Dia Diciptakan Allah Terus ada Pemimpin Secara Berkesenambungan Bergantian Dari zaman Ke zaman Mulai dari Nabi Adam Sampai kepada Nabi yang terakhir Kata Qura Syihab Imam Dan Khalifah Dua istilah Yang digunakan Al-Quran Untuk menunjuk Pemimpin Kata Imam Diambil Dari kata Amma Yang berarti Menuju Artinya Imam itu ya Menuju yang lurus Membawa kita Kepada tujuan Yang meneladani Kata Khalifah Berakar Berakar dari kata Khilafah Yang pada mulanya Berarti Di belakang Siap Menggantikan Kalau yang Memimpin Kita Imam Salah Atau Cedera Maka yang di belakang Menggantikan Nah Sekarang Kita bukan Cedera Masanya Pemimpin Beralih Ya kan Sekali lima tahun Ke pemimpin Maka muncul Calon Pengganti Berikutnya Jadi pengganti Harus cari Yang lebih baik Jangan Mencari Pengganti Yang lebih Buruk Dari yang sudah Ada Maksudnya Karena dunia Kita ini Berubah Terus Maka perlu Pemimpin Yang bisa Membawa Perubahan Paling tidak Yang paling Prinsip Jangan Dipilih Orang Kapir Jangan Dipilih Penista Agama Pilih Yang Mempunyai Keahlian Dalam Bidangnya Kalau kamu Menyerahkan Urusan Kepada Mereka Yang tidak Memiliki Kualitas Kualifikasi Ya Maka Maka Tunggu Tunggu Sajalah Fantasi Risa Kehancuran Akan Datang Jadi Menyelih Pemimpin Cari Yang Ahli Muhammadiyah Memang Sejak 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 Tahun 12 Melahirkan Banyak Pemimpin Sampai Sekarang Setiap 5 tahun Kita pun Memilih Pemimpin Di Muhammadiyah Tapi Kita kan Bukan Bergerak Dalam Bidang Politik Kita Bergerak Dalam Bidang Da'wah Pendidikan Sosial Dan Lain Lain Tidak Kita tidak Bergerak Dalam Bidang Politik Praktis Tapi Kita Meng Arahkan Agar Pemimpin Negara Agar Sesuai Dengan Quran Dan Sunnah Nah Pemimpin Harus Dapat Diterima Dicintai Dan Didoakan Sesuai Sabda Nabi Artinya Apa Cari Kalau Ada Tiga Tadi Mana Yang Sesuai Mana Suka Mendoakan Kita Dan Kita Doakan Dia Tapi Kalau Suka Menyakitkan Hati Kita Menyakiti Kita Itu Kita Lawan Itu Sakit Istiqomah Lawan Memang Kalau Cenderung Pemimpin Menciptakan Suasana Kemungkaran Lawan Ya Ya Kata Nabi Man Ra Meng Kump Mungkaran Fal Yur Bi Had Kalau Kamu Melihat Kemungkaran Diciptakan Oleh Kelompok Atau Orang Per Orang Atau Pemimpin Cegah Mereka Dari Perbuatan Keji Dan Mungkar Dengan Apa Kita Lawan Dengan Kekuasaan Kita Apa Kita Kuasai Ilmu Dengan Ilmu Dengan Iman Kekokohan Iman Kita Kita Tunjukkan Istiqomah Kita Lawan Nah Begitu Istiqomah Kalau Umat Islami Istiqomah Insyaallah Yang batil Itu Akan Menyap Mungkar Itu Akan Tersingkir Kalau Kita Nggak Sanggup Dengan Kemampuan Dan Kekuasaan Yang Kita Miliki Menyampaikan Inilah Tabligh Kita Nyampaikan Saja Tabligh Tabligh Lewat Lisan Lewat Podium Lewat Pengajian Lewat Tulisan Kitabah Lewat Media Sosial Ya kan Kita Kita Ajak Umat Ini Bangsa Ini Kepada Jalan Yang Lurus Kepada Jalan Yang Benar Memilih Pemimpin Yang Benar Pemimpin Yang Bisa Mesejahterakan Kita Bangsa Kita Ini Pemimpin Pemimpin Yang Bisa Menjadikan Negeri Ini Aman Damai Tentram Sejahtera Jangan Sebagian Saja Yang Sejahtera Sebagian Besar Terpuruk Miskin Ya kan Itu namanya Kita Memilih Pemimpin Yang Tidak Kepabel Tidak Tidak Benar Sebaik Baik Pemimpin Adalah Mereka Yang Kamu Cintai Dan Mencintai Kamu